Intro Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama Godionis Nah, kita hari ini akan kembali melanjutkan pertolongan dari si Jono Joni Tepatnya di MSGP Round keempat, yaitu di Circuit Lomel Di Belgian MSGP Nah, hari ini cuaca di Belgia buasa banget Dan tracknya ini tergolong sempit Jadi nanti bakal cukup terigi Tapi apakah kita bisa meraih kemenangan? Ya, semoga aja cuy Di kelas main, kita hari ini masih berada di pusat kedua Dengan jarak yang cukup tipis dengan Antonio Cairoli Sementara itu, di belakang kita ada Jeffrey Helling Dan juga Glenn Goldenhoff Oke, kelas main udah Apakah hari ini Kawasaki bisa membawa Jono Joni kembali ke podium? Karena beberapa hari kemarin, kita mengalami struggle di setiap balapan Dan lihat nih, ini buasa banget Dan tracknya licin Jadi, kita bakal ke balapan Di awal ini bakal dikasih seuguhan Atau tantangan yang sangat menantang Yaitu track yang saat licinnya pasti bakal suka membuat kita crash Tapi semoga aja nggak sampai terjadi Karena kita nggak boleh ya Syaratnya supaya nggak crash Harus bisa menekan gas secara perlahan Pokoknya sih kita nggak boleh sampai ngebuat motor kita Ngesliding ke arah manapun Itu yang ngebikin orang gampang crash di MSGP Karier Oke, super Jon Langsung aja kita menantang balapan di Belgia Di Circuit Lomel Untuk ngeron keempat Wet race condition And on the way Kita ambil dari sisi luar track Masih kembali berkarung Oke, rebutan Dan siapakah yang mencapai holeshoot Sepertinya ada Taiga Atau Team Geyser Dengan Honda CRF Dia berhasil mendapatkan holeshoot Dan ada konteks Atau collision dengan call dan off Oke, Jonny Kamu nggak boleh sampai ngebuatnya Ini cukup terigi Karena memang di sini tracknya sempit Dan ada beberapa di tangannya Sampai ngebak Ini kita nggak sampai full gas tadi Dan nggak ngerem di ujung dari tanjakan Mungkin kita bakal langsung bablas Di area belakang pedok Itu parah banget men Nah, sekarang kita hari ini Tengah bertarung Bergelut dengan Lintasnya yang sangat sempit Serta basahnya lumpur di sini Oke, kita overtaking Paul Jonas Dan langsung kita masuk Untuk posisi ke-6 Dan tengah bertarung Dengan pembalap Yamaha Yaitu Pauline Gauter Pauline Kembali side by side Berduel di udara Nah, sekarang kita ambil inside Wow, ini Wah, ini ring tangannya Ngejebak banget Jui Dibikin shikian Terus di setiap dalemnya Di inside Lanya dikasih Jampingan Itu kalau misalkan kita Salah ambil jalur Kita bakal langsung crash Ini parah banget Oke, guys Come on Sekarang kita 2.5 Dan napanya ada Antonio Caroli Di depan kita Yang berarti Pimpin klasemen bisa kita kalahkan Di sini Jui Sekarang ada Beberapa tangan yang harus Dalam hati Dan oh my god Matap, matap, matap Oke, Jati Ah Crash dong Wah, ini gila sih Gokira bakal gampang di sini Ternyata malah terjatuh, Jui Sangat tidak terduga Ini nanti kita di lap 2 Wajib Jadi kalau ngelatiin track tadi itu Dimana itu Ritanya cukup menjebak Yang Gokira gampang Ternyata susah banget, Jong Wah, wah, wah Kacau sih ini Kita nggak boleh sampai crash lagi Di sektor yang sama Itu berbahaya sekali Dan sekarang kita di bonus 38 Cukup jauh dengan Pimpin nambah 8 Yaitu si Tiger Juga Jepang Herling Dan kurasa kita perlu Lebih untuk improvisasi Tapi masalahnya Semakin ke sini Tracknya makin becek Dan makin basah Apalagi lumpurnya Makin tebal banget, Jui Kita nggak bisa memiliki grip Yang banyak bagus Jadi bagi kita kayak Seakan-akan tuh Yang nggak ngegigit Malah yang ada Terus ngelicin Sama track yang Sangatlah becek sekali Oke guys Nggak masalah kita Terporuk di sini Karena masih ada Banyak seri yang Ngeteluati Dan kan-kan Ini kalau tadi kita Sampai full gas Dan nggak sampai Ngerim Di ujung dari tanjakan Kita bakal Bablas Jui Malah terbang Di belakang dari Area pedok Wah Gogil sini lomel Di Belgia Gue kira bakal Gampang Ternyata susah juga ya Nah sekarang Kita fokus mengejar Gausser Paul Untuk posisi ke-7 Sanggupkah bagi Kawasaki Rider Itu Jono Joni Super Jon Dan 3 Pembalap yang Sampai kita over Tengokin tadi Apakah mungkin Bakal Mengembalikan Posisi dari Joni semula Atau mungkin Jutro mereka Bakal bertahan Habis-habisan Untuk mendefense Serangan dari Pembalap asal Indonesia Yaitu Jono Joni Lesti aja Karena pertanungan Akan terjadi Sesaat lagi Oke Slammendissel mundur Dan Sama-sama Kawasaki Rider Kita ga boleh Sama mengambut ICP Kepada si Slammendissel Kita wajib Untuk berhati-hati Dan sekarang Oke ini dia Sektor paling mengembalikan Yang nge-baking Kita terjatuh Dan oh my god Slammendissel Menjadi korban selanjutnya Di sektor yang sama Tadi kita crash Oh my god Parah kan Udah gue bilang Ini tracknya menjebak banget Wah 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 Untung aja Coba sekali Belapan disini Coba 3 kali Atau 2 kali Atau 4 kali Pasti bakal stress ini Oke Nah sekarang Kita di musik 7 Meskipun Gap dengan Gauter Paulin Makin menjauh Kita tuh selalu kalah Tadi di sektor yang Ngebuat kita crash Karena gue belum tau pasti Gimana cara Ngelewati rintangan tadi Dengan sangat bagus Mungkin kita bakal Coba nanti Di lab selanjutnya Dengan kita tarik Arah lo kanan Ke arah belakang Supaya nanti Jika kita mendalam Kita memiliki tumpuan Di roda belakang Doang Karena yang gue amati ya Kalau misalkan kita Menggunakan tumpuan Di bagian depan Itu yang ada Sok depan kita Atau suspensi depan Itu bakal kekunci Dan otomatis Kita bakal terjatuh Nah mungkin nanti Kita akan coba ya Yang penting Nggak sampai lupa Karena biasa Kalau udah sampai Di rintangan tersebut Agak suka lupa Sama Apa ya Kayak taktik yang Ingin kita pakai Jui Tapi ya oke lah Nanti coba aja Kalian Sekarang kita Coba ngejar lagi Ngepush Mengusul Gauter Paulin Oke Langsung kita full gas Dan oh Oke long jump Bagus sekali Dan sekarang Gap dengan Pimpinan res Sangatlah jauh Nggak kelihatan Jui Kita aja mengejar Gauter Paulin Itu kayak ngos-ngosan Banget Jui Dan oh Ternyata Enak juga sih Pakai insight line Di rintangan yang tadi Atau di chicken Yang dibikin jebakan Gue kira Jika kita mendiri Di rintangan tadi Itu bakal Lebih kenceng Ternyata Waktu kita ngelatin Trend tadi Atau chicken tadi Jangan ngelatin Tangan atau jembingan Itu malah Lebih kenceng Jatuhnya Jui Sekarang Oke ini dia Sector yang paling Bikin kita stress Yang client yang gampang Tapi ternyata Bikin orang keras Jui Oke Ini dia Tarik antelokanan Dan oh Agak susah Oke Oh Oh Susah Jui Gue kira Bakal gampang sih Wah Ternyata Meskipun kita pake antelokanan Dengan memberikan Tumpuan di ruda belakang Itu juga agak susah Karena emang Rintangan gak bisa Mengharuskan Kita ngelakuin Taktik yang kita pake Jui Sekarang ada overtaking Dari Siapa nih Gue perlu tau Jesse Conis Asing banget Namanya di telinga Jui Dan sekarang tinggal Dua putaran Di balapan MSG Pilomel Kita overtake Balik Jesse Conis Dan Haski Funerider Kita tundukkan Sementara waktu Wah lucu banget sih ini Jangan sampe Ngesliding Karena jika kita kebebasan Ngesliding Kita bakal terjatuh Cui Tinggal dua putaran MSG Pilomel Itu di Belgian MSG Apakah kita bisa Meranjak di posisi Ke lima besar Gue rasa Mustahil Karena Gabe Dengan pembalap Yang ada di depan Jauh banget Kalau ngomongin Soal pengembangan Atau upgrade motor Ternyata Gue lupa Bahwa gue sebenernya Udah pernah Untuk Membuat motor ini Kita setting Sedemikian rupa Untuk lebih improve Atau lebih bagus Karena kan Biasa Kalau kita balapan Di mode Itu biasa Biasa masih pake Motor yang Bawaan Pabrik Original Tingting Yang masih Stok Tapi Faktunya Ternyata Ini motor Udah di Upgrade Dan udah Full Pengembangan Bahkan Bahan Mesin Apa segala macam Itu udah Dipakein Spare pack Yang versi Balap Jadi Gue rasa Ini kita udah Sampai Di motor Dengan kemampuan Tertinggi Tinggal Kitanya aja Apakah bisa Bersaing Dengan level Setinggi Ini Atau mungkin Memang Ada masalah Sama Tracknya Karena Emang Gue rasa Ada track Yang gampang Ada juga Track Yang susah Kayak Gini Ini Jadi Salah satu Track Yang gue rasa Emang Solid banget Selama Kita berkarir Atau Berchamp Di MSGP Sekarang Langsung Kita coba Lagi Dengan Cara tekan Analok Kanan Ke arah Belakang Dan Oke Nice Dapet Tilnya Oke Jadi Supaya Bisa Lewat Tari Tangan Tadi Kita Wajib Nekan Analok Kanan Ke arah Belakang Tapi Jangan Dilepasin Pokoknya Kalian Tekan Aja Ke arah Belakang Sampai Kalian Gas Oke Sekarang Ada Paul Jonas Yang akan Kita Over Taking Dari Inside Line Bisaka Dan Kita Block Bust Yes Nice Akhirnya Jonas Super John Beranjak Kembali Di Enam Besar Oke Guys Q Fokus Q Fighting Last Lab MSGP Lomel Atau Di Belgian Grand Prix Ini Kalau Kita Udah Tahu Caranya Ngelewat Rintangan Yang Tadi Yang Kita Sampai Crash Itu Mungkin Kita Nggak Akan Sejauh Ini Game Dengan Pimpin Balapan Jadi Kalau Tadi Tahu Caranya Mungkin Aja Kita Bisa Bersaing Untuk Nerebutin Podium Nah Sekarang Aja Kita Bertarung Buat 5 Boaster Kayak Udah Ngos Ngosan Banget Ini Aja Kita Udah Dibusin Udah Bersyukur Banget Juga Emang Sesuah Banget Persa Yang Ada Disini Apalagi Ternyata Belum Tahu Caranya Gimana Lewat Rintangan Yang Sampai Ngebuat Kita Crash Dan Cukup Rostasi Dan Mungkin Nanti Nanti Pesisi Kita Bakal Digeser Karena Gue Satu diri Bahwa Kita Nggak Bisa Merai Hasilnya Bagus Dan Nanti Kita Bakal Digeser Dengan Dengan Para Pembalap Yang Udah Finis Di Depan Kita Dan Itu Wajar Sekali Apalagi Kita Banyak Track Yang Belum Pernah Kita Cobain Dan Nanti Kita Sembari Belajar Dari Res Per Res Nanti Di Mesin Kedua Mungkin Bakal Lebih Optimal Lagi Persaingan Yang Akan Kita Lalui Apalagi Dada Persiapan Cuy Oke Guys Tinggal Lagi Balapan Bakal Selesai Sementara Itu Gaussir Paulin Masih Sementara Itu Untuk Yang Di Belakangnya Itu Pembal Dari KTM Oh Simpson Ternyata Cuy Jadi Si Paulin Udah Lebih Kenceng Ketimbang Si Simpson Cuy Oke Ini Kalau Ada Sementara Lagi Mungkin Kita Bisa Meng-overtake Simpson Tapi Apa Boleh Buat Balapan Dan Menuju Finis Line Dan Balapan Terun Keempat Udah Kita Akhiri Dengan Finis Sementara Saja Meskipun Agak Mengecewakan Tapi Gak Bapak Karena Masih Ada Balapan Selanjutnya Oke Hasil Akhirnya Di Posisi Pertama Ada Jeffrey Herling Dengan Ketim Akhirnya Dan Mereka Menang Setelah Posa Kemenangan Terus Juga Tim Geser Di Posisi Kedua Dan Go Terus Pauline Sean Simpson Sama Jono Jonny Di Posisi 4 5 Dan Juga 6 Sementara Paul Jonas Roman Febre Jassi Apa Yang Kita Prediksi Terjadi Dimana Kita Digeser Javri Herling Dan Kita Terus Di Posisi 3 Dengan 7 Perlau Berhasil Menjadi Pimpinan Dengan 89 Poin Javri Berhasil Menggeser Posisi Kedua Dari Jono Jonny So Joda Tim Geser Di Posa Kepa Dengan Honda CRF Jadi Oke Semoga Sampai Mengakhiri Video Kali Ini Dan Sampai 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 Jumpa